Intro Mantan Bupati Bungo Tebo Haji Hasan bin Haji Tahir tutup usia pada Senin sekitar jam 2 dini hari. Bupati Bungo Tebo periode 1975 sampai 1986 ini meninggal di usia 87 tahun. Jenazah disemayangkan di rumah duka di Dusun Empeluh dengan upacara pemakaman secara kedinasan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwiapayanto. Selain itu juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Haja Ferawati Masyuri, para OPD, Kabak, Camat, serta mantan Bupati Bungo Haji Sudirman Zaini. Beberapa tokoh akademisi serta ratusan masyarakat. Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwiapayanto pimpin langsung upacara pemakaman secara kedinasan. Bentuk penghormatan pemerintah Kabupaten Bungo kepada mantan Bupati Bungo Tebo Haji Hasan bin Haji Tahir tahun 1975 sampai 1986. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Bungo menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan berdoa agar almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Dari kesempatan siang hari ini, Gubernur Jami, wakili pemerintah Kabupaten Bungo, wakili pemerintah dan sekaligus masyarakat Kabupaten Bungo. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, menyampaikan duka yang mendalam atas berpulang ke Ramatullah. Orang tua kita, Dr. Adis Haji Hasan bin Haji Tahir, yang berpulang ke Ramatullah dalam usia 86 tahun, hari Senin tanggal 37 Juli 2023, pukul 02.40 di Ijang. Sama-sama kita ketahui, beliau cukup besar biasanya. Tidak hanya untuk Bungo, tetapi juga untuk Cijambi yang sama-sama kita cita ini. Beliau menjadi Bupati Bungo Tebo, periode 1975-1986, dan juga menjadi anggota di BDRI periode 2004-2009. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita berikan doma terbaik buat almatu. Mudah-mudahan Allah SWT akan menampuni seluruh perusahaan khilapannya. Kemudian menerima seluruh aman ibadah, dan menempatkan beliau di tempat yang mulia surganya, dan meninggalkan kondisi pusuluh korga. Pada seluruh keluar tinggalkannya, juga sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah akan memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima ujian ini. Dan sebagai wujud penghormatan kita pada almatu, mari sama-sama kita laksanakan padu kifaya selat jenazah di masjid, dan nanti sama-sama kita antar ke pemakaman terakhir. Dan sekali lagi, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah akan meluaskan kuburnya, mengamui dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisinya.